coba jangan 4 subuh dia keliling-keliling buka itu memang resee resee orang belum puasa udah buka aja dimana kedai lucu tadi? udah tutup, mau gereja mau gereja gereja malam ya ibadah malam ini warung bangkrut ini rumahnya kebalik ini rumahnya ini warungnya ini panjang perjalanan kalau misalnya ada yang manggil oh butuh proses proses terus disini itu ada jembatan coba coba agak panas lagi masak ya dimana panas emang kalau jam 3 sore masak suaminya pulang kerja jadi masak lu disini kalau turun kebawah ada lapu di perbu kita di perbu kita ini kan ini kan ada jembatan ada jembatan nah jadi kami jalan dari sini tek 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 warnanya jauh disini ambil barangnya dulu banyak banyak kami lemper ke bawah jembatan di jembatan tuh gak ada air gak ada kosong kosong leper bau nyanya udah puas baru bu bu rupanya ibu nya dibawa jembat tenang pikir gak tawa aku aja mau beli apa digantungin lagi loh bu oh gitu jadi saya tuh jualan disini udah 40 tahun udah ada 400 anak yang pake trik ini jadi saya paham tapi selama kegiatan-kegiatan manjuri itu pernah ketahuan gak? ah pernah sekali tau gak mainan-mainan yang ditarik-ditarik? bukan bukan beda banget lato-lato bukan ditarik leto-leto sendiriku sendiri menolanku sendiri mainan yang pake sepeda ya terus yang gede banyak keatasnya gitu yang nutupin apa itu? ada yang dia bawa sepeda terus mainannya gede gitu di belakangnya ooooo yang kalo mau belok dia turun dulu oh kosong gitu gitu dia ga tau nih di belakang ada siapa aja kan jadi temanku ngambil tak tak berhasil tak besoknya mau ambil mainan lagi tak ternyata ada talinya disini iya maliii maliii ama pala nya di gituit pake waduh di talinya nih kemana kamu eh bayar aja terus 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 gak marah sih itu disuruh bayar aja oh disuruh bayar aja disuruh bayar aja bukan murah hati emang mau jualan dia pengen dapet duit dia pengen dapet duit tapi sama ibu-ibu warung-warung itu gak pernah ketahuan gak pernah gak yang aneh itu temenku jago banget sih gak tau dia gimana caranya kalo kami kan maring biasanya permen yang bisa dikantongin iya 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 dia pernah ngomongin motor itu run more lu ada motor di jual di warung ada ada ibu-ibu jual di warung kita gak pernah tau mio mio ada sancir ada pentin terus ada disini parirotekno gitu dipajang ada lah ada jual saset parirotekno saset iya waduh iya belum sampai kesawarin dah terus 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 dia maleng ini kue-kue kongguan kue kaleng-kalengnya sekaleng-kaleng iya wah kok gini terus gak tau kok kami tuh jalan biasanya taruh kita makan nasi curian kami keluarin taruh taruh kalian tuh ciki-ciki permen-permen gledeng gila 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 terus 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 kamu lupa kan jangan digamos kita ya mencuri ya mencuri SMP tapi cuma dua orang itu korban kalian banyak banyak keliling sama rinda tuh gak gak nyampe setengah setengah sama rinda sama keliling sama rindanya gak sama rinda tapi kau nih kau paling mahal pernah ngambil apa di warung-warungnya gampang terpengaruh iya nggak ada hasrat memang nakal orangnya ya iya kayak temen ngelakuin itu coba ikut ah gitu bukan aku yang pengen nakal iya iya kalau micet-micet kan nggak dihitung nggak dihitung kalau itu memang dari akunya iya nggak ada nggak ada selain mencuri itu apa 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 yang pernah ditularkan temen-temenmu sama mu yang parah tuh kenagalan juga kenagalan juga kemaren dia cerita sama perempuan gara-gara juga karena perempuan iya dia itu pernah pacaran sama pake sama-sama pemake nonton aja nanti yang kamu kamu gimana ya sempet terjerumus lah karena SMP SD setelah SMA nongkrong di kampung kan jadi apa nongkrong di kampung nongkrong nongkrong gueyuk nggak main-main sama temen-temen kampung nggak main-main nongkrong terus temen-temen pada ada yang kena itu apa dan dari situ aku ditawain temen kok enggak mau kayak minum juga enggak enggak gitu tetap temanku nggak apa-apa biarin aja dan nyeletuk prinsip akan kalah sama rasa penasaran dia bilang kayak gitu sementara kau tuh orang yang yang gampang terinfluen sama temen ya aku nggak tahu itu sebelumnya kayak asal Yono datang terus dia pasti kena gitu karena setiap hari ngeliat masih seolah-olah punya cara bagaimana nularkan ini ke orang ya prinsip akan kalah sama rasa penasaran betul orang itu pertama cuman model ngeliat Oke setelah ngeliat dia akan muncul pengen megang ya setelah megang dia akan muncul pengen nyicip udah kena kayak agak-agak segmented ya bisa di nggak di di kepalaku yang lain ini agak ngeblu dia apa melihat megang mencicip semua semua kayaknya semua kenakalan tuh pasti awalnya itu kan iya semua tuh nggak kenar kepalaku apa ya ke sesuatu yang kenyal agar-agar terus terus agar-agar ini silikon 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 ya bener tapi kayaknya semua kenakalan tuh awalnya dari itu ngeliat pengen megang ngicip gimana gimana cara kenapa temenmu menuarkan itu ke kau enggak ada yang dilakuin Oh dia cuman muda kalimat tadi dia cuman asal aku ngelakuin sesuatu terus dilihat dia akan kena itu karena prinsip akan karena sama rasa penasaran terus kenapa kenapa akhirnya kau maju untuk nyoba gitu apa-apa yang buat mau ya itu tadi awalnya masih nongkrong terus itu yang kurasain kayak emang berarti emang bener penasaran ya iya jadi awal-awal mereka pakai gitu apa gitu yaudahlah gitu biar aja yang penting aku enggak ya kita masih berteman kalau pakai aku enggak gitu tapi keseringan-keseringan kenapa sih mereka nih kok ya mulai bibit penasarannya mulai ada apa sih enaknya ini udah taruh lagi gitu gak suka megang lagi kalau lagi sampai berapa bulan gitu baru ngicip lah gitu temen-temenku padang gilain ini ya gitu abis itu keterusan deh akhirnya berapa lama itu kenaknya tuh dari SMA kelas tiga nggak salah sampai masuk kuliah semester ya sekitar 2008 berhentinya ini dicarun 2012-13 cukup lama berarti ya 45 tahun ya kok itu ngikut tiga-empat lima kau ada kayak mana kita ngitung tadi 2008-2009 sampai 2013-2012 kan 2008-2013 berapa kan lima iya udah 45 tahun pantesan kalian enggak kemana-mana ya mendebatin sesuatu yang harusnya ngomongin yang macam-macam disini-sini aja salah itu itu terus-terus-terus pernah sampai kacau balong kacau pernah sekali kami bertiga waktu makanya hampir hampir iya apa Emang apa sih yang dipakai ini tuh apa Oh jadi pernah mau langsung diketik dia tuh hahaha tapi ini beneran ini aku cerita orang harus tahu yang tadi-tadi yang di awal buang semua ini aja yang dibayangin ya nggak menarik yang tadi aku nggak apa nih nggak mau ngai apa dia aku baru inget nih kalau dipancing sama seorang yang maka juga inget jadinya bisa sponsor jadi kenapa kenapa aku dulu pakai ini buat temen-temen ya kalau misalnya lagi kosong nggak tahu mau ngapain cari kegiatan anak muda tuh energinya gede ya cuman kita tuh aku aku rasain ya kayak energi gede tapi mau kutuangkan kemana aku nggak tahu ya akhirnya apa ya enaknya selalu tuh anak-anak kayak melakukan sesuatu yang jadinya tuh enaknya ngapain ya dari situ tuh ya aduh ngapain malam ya akhirnya kalau nggak ada pelampiasan ke nggak ada sesuatu yang positif larinya kena makanya buat temen-temen di kampung atau apa coba bulu tangkis kayak apa kayak di segi agen wadah gitu pemerintah-pemerintah lapangan basket dosa nyawa yang mahal-mahal atau apa Biar ada kegiatan yang positif Oh ini glasiven Allah Allah tapi momen kaca balohnya pernah bertiga tinggal positif yang enggak positif ada ada momen yang temanku lagi kaya nih dari kerjaannya oke terima uang pertama kali nggak ada kita kepikiran orangtua nggak ada kepikiran hobi tapi seenggaknya kan kau beli-beli hobi masih bagus masih bagus masih bagus masih bagus masih bagus masih bagus 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 itu efek efek dapet bonus si teman langsung kepikiran beli banyak berapa 2G atau berapa gitu apa 2G 2gram 2gram oke berapa duit tuh kira-kira saat itu empat jutaan makanya pokoknya jangan ditirulah miskin miskin orang punya pesawat juga kejual terus-terus-terus pakai cuman bertiga nih 4 juta buat bertiga iya wah bakar sendiri-sendirian temanku pertama langsung letak agak keluar banget sedikit aku berdua nih ngeliat parno saat itu lanjut tapi beneran iya iya dan tumban tuh aku kayak dan temanku kayak ngecapin sesuatu gitu kayak pengen ngecapin sesuatu aku penasaran maksudnya aku pikiran gue jahat nih siapa tau jadi aku tau kalimat terakhirnya apa jadi bisa aku sampaikan ke keluarganya atau apa gitu aku deketin ini ya makin deket makin deket kaget aku pak apa dia ngucapnya si dena nabi si dena nabi sumpah sumpah kaget aku dia kayak gak tau apa yang di kepala dia ya ya cok gitu si dena nabi si dena nabi si dena nabi kayak kalo asumsiku kalo asumsiku tuh dia tuh kayak diambang setengah mati setengah hidup iya mau baca bacaan gak hafal iya cuman tau lagu itu ya si dena nabi jadi aku denger itu pak kokar lagi tapi di kalian berdua gak ada yang gak apa-apa aku juga sama ngelakuin apa yang dilakuin tepar juga jatuh juga set bakernya yang terakhir gak kuotak dia selesai ku ngeburuskan langsung hitam hitam putih mataku tuh maksudnya yang ku pandang tuh putih setilang sini ku rasanya kepala mau pecah iya langsung ke pingsan juga ini berapa? sama kami si dena nabi si dena nabi jadi berdua si dena nabi temanku ambil hadro kenapa gitu gini? si dena nabi si dena nabi disana nanti gini ga asik gitu gini 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 berarti itu aja tuh itu momen itu momen yang jangan sampe lah itu salah satu momen yang ah ini kayaknya aku maka dan sering pingsan aku oh karena itu? eeem gak bisa makan iya gak bisa makan begadang terus gak tidur gitu tapi pernah momen-momen dari 2008 sampai 2013 pernah ketahuan sama rohung tua enggak pernah kalau minum yang ketahuan kalau minum dan dimaknomi kalau minum mamaku pernah aku pulang mabok banget tapi itu momen yang berhenti atau ada enggak itu iya berhenti pas temanku meninggal betul 3 itu enggak ada temanku yang lain lagi meninggal meninggal Hai enggak jadi efeknya secara langsung nggak langsung od waktu itu sakit dulu kalau nggak salah tumor apa-apa gitu terus salah satu indikasinya pesannya dokter bapak ini pakai ya gitu terus kata temanku Iya Pak tau dari mana ini memang banyak gejala ini karena orang pakai udah kalau ini sembuh jangan pakai lagi ya gitu terus aku dipanggil sama temenku itu dikumpulin ini ya nih tau nggak nih efek apa ini efek kita itu memang kayak mana bentuknya ini perutnya yang gede jadi nggak bisa boker itu morat kalau nggak salah di dekat pantat atau apa gitu jadi dia kotorannya nggak bisa keluar jadi efeknya ini gede banget gitu perutnya itu jadi temanku itu bilang ini aku kumpulin kalau nggak nih efeknya apa karena kelakuan kita biar aja aku yang nanggung kalian tinggal berhentinya aja gitu jadi aku kalau masih pakai lagi kayak ngerasa ngianatin perjuangan temanku itu dia udah nasehatin kayak gitu itu yang buat akhirnya berhenti terus kubuntuskan untuk kuliah jadi aku nggak nongkrong di teman-teman yang masih pakai aku punya kegiatan baru itu dari bilang aku punya kegiatan baru yang positif akhirnya energi bisa ketuahkan disitu stand up lagi ditambah ketemunya dikuliah kuliah kuliah dulu baru ada teman yang ngomong dari stand up ikutlah stand up berarti setelah setelah pasti ikut stand up lah diundang di sini iya lama itu prosesnya tapi gara secepat itu enggak ya enggak lah tapi diundang di berarti ikut stand up itu kondisi udah bersih udah enggak udah enggak nakal segala macem udah enggak udah enggak oke perjalanan stand up akhirnya energi mutur gabung di sini ya jadi ngapain bikin kok apa namanya orang bisa open mic iya nah sampai lah akhirnya Mas Yono ke Jakarta kan tadi bilangnya terikut lingkungan disananya di Jakarta ini terikut juga ada nggak lingkungan yang coba mengajak-ngajak nggak ada akunya memang menawarkan diri untuk diajak oke party-party sering sayang itu ke Big Brother Anjang Brotherhood Anjang What's up farm me Duck down Love for farm me ada tempat itu apaan namanya worth for farm me ada di mana wakob ya wakob wakob worth of farming menurutnya susah itu win for family sering karokean gitu-gitu itu nggak nakal sih harusnya tapi ada cerita suci katanya apa 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 buka apa mana ada karantina apa udah lima-empat besar ya kan dikit lagi juara aku nih gitu, mulai ada DM-DM, Ciwa Mas Yoni, Mas Yoni gitu, Yono katanya mulai lah, tastus-tastus di karantina kan, karantina hotel boy bungkus pola boy, bungkus pola boy terserah kalian yang menyimpulkan bener apa enggak anak sana tuh framingnya emang jago coba tatap mata ibu terserah kalian, mau percaya sama aku, apa sama Mona, apa mau respect berarti momennya berhenti itu, 2013 balik lagi nih karena kan di zaman stand-up pun enggak ada kenakalannya kan enggak ada enggak ada kan, selama setelah karena positif banget, positif banget kerja stand-up, kerja stand-up, kerja stand-up itu doang oh berarti setelah tamat sekolah sampai 2013 itu nganggur kerja-kerja kerja apa? banyak aku pergudangan pernah terus sales-sales yang di jalanan pernah juga pokoknya apapun yang mending kerja lah sampai dapet kerjaan yang setel itu yang gajinya lumayan oh bisa nih disambil kuliah bisa bayar buat kuliah juga masuklah kuliah saya disana apa? kampusnya apa? negeri, swasta? swasta, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dong islami semua ya kampus-kampusnya karena pendidikanmu oh iya ya santren al apa tadi? albaqoro sapi petina? bisa dekat itu betul nggak usah jangan dikat dikat? jangan usah dikat masuk Muhammadiyah juga boner tadi bilang albaqoro jangan begitu weh terus trus 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 iya benar di kampus juga Muhammadiyah makanya gabung stand up gabungnya di Muhammadiyah tapi setauku gak? setauku di kampus tuh peredangan cukup kencang biasanya di kampus dia nih aku pengen tau aja kok e-gong gue pengen tau nabr sama Rinda kayak mana pengen tau iya karena karena rata-rata kampus-kampus bukan situs BNN oh di kampus-kampus di BNN itu gitu semua tapi kamu gak terpengaruh sama atau emang gak ada di kampusmu emang gak ada maksud sih gak ada dia gak terlibat mungkin jauh dari irisan itu karena kan nih udah mindset udah bagus gitu aku udah dapet kegiatan yang positif yang tau energi ku mau ku tuangkan kemana jadi aku udah ada pun enggak ya enggak ada bener pinta kampusku ada di medan tuh ada ya di medan bisa di sponsor iya udah udah gak gak usah dia lintunya tapi kenapa sih kamu terlalu suka sama karena emang intinya kan cerita nakalku iya tapi kenapa kalau dikenakan yang lain kamu gak se-excitif ini gitu pernah pacaran gak mas Yono itu dulu jawab sama-sama gak menceritain gue enggak berhenti bro pacaran? enggak kamu berhenti dah enggak ada enggak aku kenapa ciri-ciri ciri-ciri kayak gini nih ya batangnya kurus kata siapa? aku siat olaf kayak begini eeeh eeeh makarena tapi momen yang bikin berhenti tadi si temen meninggal itu bukan karena orang tua bukan bukan ya orang tua karena gak tau sama sekali oh ketutup 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 ketauan lah ini iya udah berhenti juga oh aman aman lah kawan kiriman juga lancar ya kiriman lancar tapi pas kak berapi kepalanya berapi pas kak suci nih kamu juara satu suci oke harusnya ada dong eeeh apa namanya apa sih cobaan lah cobaan yang bikin ah kek hehehe hmm jangan terdekat ada gak cobaan-cobaan itu gitu ajakan-ajakan apa lagi? iya maksudnya gak apa aja gitu apa aja gitu ajakan-ajakan itu yang aneh-aneh atau mungkin dari temenmu yang dulu ngajak lagi gak ada-gak ada eeeh gak nangkah aku bono anaknya gimana ya? lah itu nyab si denangnya abis denang aku gak nangkal enggak maksudnya itu dari akunya itu juga hehehe juga karena kayak ikut temen gitu iya nakal itu iya makanya ketika sekarang aku gak nyari kenakalan ooooh tergantung buat di mindsetku sekarang aku nyari dimana tempat aku supaya eeeh gak nakal gitu liat nongkrongannya kalo eh ada potensi nih aku jangan nongkrong disitu karena aku bisa kebawa yup nah sekarang ini satu-santai aja ngomongin punch line ngomongin set up berarti di titik ini di titik Yono sekarang dia sudah berhenti udah tobat udah insaf insaf dan untuk kalian juga yang dengar ceritanya tadi semuanya itu sudah dihentikan oleh Yono kalian pun yang dengar jangan coba kalo ada yang sekarang terjerat segeralah keluar teman-teman hobi ya hobi ya hobi hobi paling penting aku sadar kalo aku hobi itu penting lambat sadar hobi itu paling bagus mamakku lambat sadar sumpah aku balik kampung aku main mobil izin mamakmu teng mamakmu teng mamakmu teng mm apa mamakmu teng gak tau terakhir pake nana itu telat itu telat teman-teman telat telat lama sadar emang gak boleh mamakmu jadi atlet esport kan kan bisa kan bisa emang ada batasan umur atlet esport ada gak ada masa sih ada mamak masa gak enggak sabar ini mamak masih GM ke tower rumah ini ga bisa tanya macam-macam ini kalau sana capek gak denger dia farning berarti kan bagus mamamu sekarang kalo ngumpul push rank bukan gosip iya bener bener sepul-sore depan rumah ya kan ada anak satu mamak nih satu megangi hp satunya ngasih bintang anaknya iya capek tapi sering ada roko gak disini seorang anak mulai cun rokoknya disini gak ada disini sampe beralir matanya yang kena asep makan dalam api lucu banget gua bayangin kalo misalnya mamamu ikut masuk rrq ini jadi jadi apa kalo biasanya kan tim-tim esports ada yang cewek-cewek ambasador kebali kebali sama Ipirinata 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 sama Bonar Rrq mas anak-anak itu bukan cerita mamaku tapi disupor harus disupor itu Bonar jadi ambasador Ipos jadi mamamu cerai Ipos kan gitu kan bener sakit tau kita punya hobi terus dilarang itu bakat loh itu tau seumur-umur stand up pernah dilarang orangtuamu gak? gak pernah biarkan biarkan dia di fasilitasi dikasih wifi yang bagus dikasih handphone yang bagus dibikinkan akun streaming ini duduk biar layarnya licin duduk biasa ambasador tim esports itu cantik-cantik mamaku mamaku cantik teguh cuman tua tapi cantik cantik mamaknya enggak aduh mamak lah yuk udah-udah jangan lagi di bali ambasador aku liat di Instagram ada ada livi livi pelty livi pelty siapa lagi namanya? kayes kan circle-circle nya itu anastasia anastasia kayak gondong jadi arti arti diambil livi sayangmu kan udah meninggal kan? bisa pacaran tau biasanya kan biasanya kan BNKWCW itu pacarannya cowoknya atletis siapa? pelty selesai dos sampa hamis di sumpo di sumpo cuman sumpo event-event mpv kan biasanya yang cantik-cantik diambil pas main Jangan lupa guys, jam 5 Nimo TV Nimo kan jadi Nimo kan, biasa kan Aduh, 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 aduh Jangan ketahuan guys Jam 5 sore di Nimo TV Saya jam live Daripada orang jaman sekarang, ada yang mama-mama di TikTok malam-malam live sambil mandi Mending mana, mending mana Malam-malam nih jam 12 malam Kedenginan, mending begini mama malam-malam Kapan lagi mama kursi korek sama jis no limit Jis no limit, sama lemon kapan Bikiatron ada juga, Bikiatron kalau mau Kursi gaming, beli kan mana? Kursi gaming, wajib nabung dia udah Kursi gaming Udah lah, udah lah Next episode kita ceritanya tuh Materi, gak tiba-tiba Udah teman-teman, sekian saja Jangan lupa donasi di fitur Super sticker dan super thanks Follow semua sosial media, Pita Kuning, Instagram, Pita Kuning, semuanya lah Cek aja di bio ini Dan jangan lupa teman-teman Ada membership juga, boleh Join membership Dan ini juga Adlips Aku Adlips Udah fokus, udah fokus Mending support Kursi gaming Nanti kalau kamu suruh mamamu Yang ngos buat kamu memakmu Jangan lupa nengok video sebelumnya Teman-teman jangan lupa beli kaos Ini adalah merchandise artificial Yang dibuat dari orang tua Dari anak-anak dengan pesen kanker Teman-teman dengan membeli ini Berarti teman-teman juga ikut Berdonasi ke Pita Kuning Dan Jangan lupa follow semua akun Akun sosial media Pita Kuning Instagram Pita underscore kuning Twitter Pita Kuning TikTok Pita underscore kuning Dan Facebook Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Like, subscribe, komen video ini Share sebanyak-banyak teman-teman Share Ski Teguh Dan Yono Barakri Dan Halo Mama Pelti Login ya Login ya Login ya Login ya Login ya Login